Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini analisa kecelakaan kita akan membahas metode Accident Evolution and Barrier Function Atau dikenal dengan AEB Untuk metode ini saya akan mengkaji dari Guidance SKI Report 00.6 Ini keluaran tahun 2000 Untuk Guidance tahun 2011 juga hampir mirip dengan tahun 2000 Hanya saja pada Guidance tahun 2000 ini lebih lengkap penjelasannya AEB adalah salah satu metode yang menganalisis insiden dan kecelakaan Yang disebabkan oleh faktor manusia dan sistem teknik AEB hanya memodelkan kesalahan bukan metode urutan peristiwa Nah komponen penting dalam AEB dia hanya dua Dari sisi faktor manusia dan dari sistem teknik Tujuan AEB yang pertama yaitu Mengidentifikasi fungsi barier yang gagal atau rusak Dan memberikan saran bagaimana meningkatkan barier tersebut Kemudian bisa juga memberikan saran terhadap barier yang sudah ada tetapi tidak berfungsi Sistem fungsi penghalang atau barier function system dapat berupa operator, instruksi, pemisahan fisik, sistem kontrol darurat, sistem terkait keselamatan, dan lainnya Dalam AEB itu memiliki dua fase dalam pengerjaannya Fase pertama adalah pemodelan evaluasi evolusi kecelakaan dalam diagram alir Dimana metode ini memberikan kerangka teori umum yang berguna untuk komunikasi dan perbaikan sistem yang kompleks Dalam fase pertama pemodelan evaluasi kecelakaan dalam diagram alir yang disebabkan faktor manusia berada pada sebelah kiri bagan Dan faktor teknis pada sebelah kanan bagan Nah pada faktor manusia yang dapat kita diisikan di sana adalah faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada kinerja manusia tersebut Disebut dengan pembentuk kinerja atau PSF Faktor tersebut diantaranya adalah pengaruh dari alkohol, obat-obatan, kurang tidur, dan stress Contohnya seperti ini, operator yang memulai tindakan pada waktu yang malah Selain faktor manusia ada juga technical system Di sini diisikan pada kotak sisi kanan diagram alir menjelaskan tentang kesalahan teknis Nah kesalahan teknis itu apa saja? Contohnya berhubungan dengan konstruksi, pemeliharaan, proses, dan aspek lain dari sistem teknis yang ada Contohnya adalah kesalahan teknis di area lalu lintas di jalan raya itu adalah kendaraan yang gagal di rem Atau rem yang tidak memadai Jadi kita pandang dari sisi teknisnya Error event box diberi nomor dan ditandai H untuk kesalahan manusia dan T untuk kesalahan teknis Error event box ini mengikuti urutan waktu kejadian Tidak diperbolehkan membiarkan lebih dari satu panah mengarah ke error event box Serta tidak boleh memiliki lebih dari satu panah yang dihasilkan Ini adalah prinsip penting dalam pembuatan AEB Berbeda dengan metode-metode lain yang sebelumnya pernah kita bahas Fase kedua dalam pembuatan AEB adalah Kemampuan untuk menganalisis fungsi penghalang atau barier fungsinya Pada fase ini fungsi penghalang diidentifikasi Apakah tidak efektif dan atau barier tersebut tidak ada Maksudnya disini barier tersebut ada tetapi tidak efektif Atau barier itu memang benar-benar tidak ada Dimana barier ini biasa dipakai untuk menahan terjadinya kecelakaan Nah alasan mengapa tidak ada fungsi penghalang atau fungsi yang ada namun gagal Ini dapat dianalisis dan disarankan dalam perbaikan Jadi nanti ditulisnya di kolom perbaikan Nah pada barier itu terdapat tiga fungsi Yang pertama barier yang disebut dengan ineffective barrier function Artinya apa? Barier disini ada tetapi tidak efektif dalam mencegah kecelakaan Yang kedua barier yang bersifat non-existing barrier Artinya memang barrier functionnya itu tidak ada Dan yang ketiga Barier function Effective barrier function Artinya barrier function yang efektif Biasanya tidak termasuk dalam analisis AEB Kecuali pada bagian paling akhir rantai Karena model AEB didasarkan pada kecelakaan Jadi untuk tipe yang ketiga Ini tidak ditulis di dalam analisis AEB nya Sampai sini paham? Jadi pada penulisan barrier function Di kolom barrier Itu yang kita tulis hanya yang satu atau dua Sedangkan yang ketiga ini nanti sebagai rekomendasi Cara melakukan analisis dengan menggunakan metode AEB Jika dibuatkan dalam bagian alir kurang lebih seperti ini Yang pertama mempelajari deskripsi umum Yang terperinci dari kecelakaan tersebut Yang kedua meletakkan error event pertama pada kotak kesalahan Walaupun di sini memang kita tidak mencari timing dari kecelakaan Tetapi perlu untuk meletakkan error event pada kotak kesalahan pertama Selanjutnya Mengidentifikasi kegagalan sebelum terjadinya kegagalan yang menyebabkan kecelakaan pada saat itu Keempat Deskripsi error event termasuk mengidentifikasi fungsi penghalang yang gagal sehingga terjadinya kecelakaan Selanjutnya kita membuatkan diagram alir yang dilengkapi dengan fungsi penghalang atau barrier Yang bisa menahan dari evolusi suatu kecelakaan Yang keenam Setiap fungsi penghalang atau barrier function yang ada di analisis sesuai dengan pedoman yang disediakan Pedomannya apa? Tergantung dari kasus yang kita hadapi Kalau kasus tersebut tentang crane Berarti barrier function yang harusnya ada pada sistem crane itu Kita lihat dari pedoman yang berhubungan dengan crane Setelah kita membuatkan fungsi penghalang dari setiap barriernya Kita mengidentifikasi karakteristik teknis Faktor manusia dan sistem organisasi yang dapat mengubah kekuatan sistem fungsi penghalang Disini walaupun dituliskan sistem organisasi tetapi maksudnya disini adalah sistem organisasi yang menjadi jembatan dari faktor manusia dan faktor teknis Karena pada AEB sekali lagi yang kita tekankan disini adalah mengidentifikasi karakteristik teknis dan manusianya Selanjutnya kita menyajikan rekomendasi untuk fungsi penghalang baru dan apa yang dibutuhkan untuk pemeliharaan selanjutnya agar tidak terjadi kecelakaan lanjutan Analisis AEB diakhiri dengan dokumen tertulis yang memberikan laporan kecelakaan dan rekomendasi mengenai cara meningkatkan keamanannya setelah kita lakukan analisis Jadi di rekomendasi terakhir kita harus menceritakan Misal dalam suatu kasus sudah diberi barrier A tetapi tetap terjadi kecelakaan Maka di rekomendasinya barrier A tadi perlu diapakan Selanjutnya kita harus paham mengenai simbol-simbol yang ada dalam AEB Jika Anda menemukan kotak biasa persegi panjang begini artinya adalah untuk error event box Kotak persegi panjang dengan garis lebih kebal itu menunjukkan kecelakaannya Garis panah itu menggambarkan perkembangan evolusi kecelakaan Jadi hanya memberikan kronologisnya dari A ke B atau B ke C dan sebagainya Sedangkan garis panah yang diatasnya ada strip 2 itu menunjukkan barier fungsi yang dapat menghentikan kecelakaan tersebut Jika Anda menemukan garis panah yang ada tanda strip di tengah-tengahnya itu menunjukkan barier fungsi untuk menghentikan sebuah kecelakaan tetapi hal tersebut tidak efektif Dalam guidance-nya pembuatan metode AEB dibuat dalam seperti ini Bagian sebelah kiri itu ada menunjukkan waktu Kita kasih simbol H1 ini artinya tadi dia merupakan dari sisi faktor manusia Jika T berarti dia dari sisi teknikal Dan di ujung sebelah kanan itu adalah komen dari tanda barier yang ada Disini saya ambilkan contoh kasus mengenai kecelakaan kerja di proyektor pekan baru dumai Jadi salah satu pekerja tertimpa crane Disini saya ambil dari merdeka.com kasusnya Pekerja yang tertimpa crane ini melakukan setting pada waktu mobilitasi crane dari tempat pekerjaan ke jalan tol Nah dia melakukan setting tersebut tanpa sebelumnya pihak-pihak yang terkait melakukan inspeksi menyeluruh kepada crane tersebut Nah bagaimana kalau kasus ini kita buatkan dalam studi AEB Akan seperti ini bagiannya Jadi di sebelah kiri kita perlu membuatkan timingnya Disini saya buat Satu bulan sebelum kejadian Ini ada dari sisi human faktornya tidak adanya koordinasi antara subcon dengan kontraktor Disini kita kasih panah dan kita kasih kode 1 Berarti di komennya kita perlu memberikan barir berupa adanya prosedur kualiti dan keselamatan yang jelas antara pihak subcontraktor dengan kontraktor Kemudian lanjut lagi 3 hari sebelum waktu kejadian pihak kontraktor memobilisasi crane tanpa izin Nah disini 3 hari sebelumnya juga kontraktor dan subcontraktor tidak melakukan inspeksi Dimana seharusnya sebelum melakukan pemasangan crane itu perlu dilakukan inspeksi Maka disini di komennya saya tambahkan bahwa perlu adanya barir berupa SOP pelaksanaan inspeksi dan standar internasional dari spesifikasi crane Lanjut dari spesifikasi crane yang belum memadai dari sisi teknikal ini berakibat ke sisi human faktornya Nah pekerja melakukan pemasangan tanpa memperdulikan resiko Sehingga pada item ini diperlukan adanya safety briefing Selanjutnya pekerja melakukan pemasangan crane tanpa inspeksi Disini crane dipasang tanpa adanya inspeksi Nah disini saya kasih tanda panah dengan tanda slash 2 di tengahnya Yaitu pekerja melakukan pemasangan tidak sesuai SOP yang menyebabkan crane rumpuh Dan hasil akhirnya adalah pekerja meninggal tertimpa crane Nah kenapa disini tanda panah ini saya berikan slash di tengah-tengah Artinya apa? Disana sudah ada SOP pemasangan crane Hanya saja pekerjanya melakukan pemasangan tidak sesuai dengan SOP Nah maka dari itu rekomendasi yang dapat saya berikan di hasil akhirnya adalah Item-item yang ada di setiap komen-komen tadi Tinggal kita masukkan pada rekomendasi Nah sekian untuk metode AEB Semoga paham Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh